Al-Quran 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 Al-Q ini menjalar dianggap penyakit menular padahal walaupun bersih-bersih malah semakin semakin menjalar mereka berpaling dari kebenaran sambil bunga-bunga racun sambil melanggar ayat selanjutnya jika menimpa pada kalian musibah dia mengatakan munafid mengatakan sungguh Allah telah memberi nikmat kepadaku jadi kalau kamu jatuh orang iman jatuh dia mengatakan wah untung aja saya gak ikut rombongan mereka saya dapat nikmat dari Allah rasat nuh rasat nuh kerubulan-kerubulan ini jika kefadolan dari Allah menimpa kalian mereka mengatakan kenapa aku kok gak bersama mereka ya sehingga saya dapat keuntungan yang besar dapat jarahan dapat bahagian itu kalau orang iman dapatkan rejeki kemenangan dia mengatakan kayak-kayak sebelumnya gak pernah ada hubungan kewetulnya itu Allah ketulnya menyesalnya itu kayak belum pernah berkumpul aja belum pernah berkumpul dia sangat menyesal karena apa? karena madar fikri pemikirnya itu concernnya itu hanya kepada dunia saja kepada dunia saja sehingga stress kalau orang lain dapatkan nima dapatkan nima orang munafir itu gak cinta sama kamu itu benci itu benci sama kamu mereka menggigit jari karena marah kepada kalian kalau gigit jari sedikit ini namanya kalau disini kecewa menyesal tapi ini saking warahnya anamil jari-jarinya masalah gigit semua ini bisa kinayah bisa sungguhan orang Arab sama dulu kalau kinayah saking marahnya saking marahnya jadi orang yang marah kepada kebenaran itu itu adalah sifat kemunafirkan jika kebaikan menimpa kalian maka menyusahkan mereka jika kejelekan menimpa kalian maka mereka bersenang-senang dengan kejelekan itu itulah beberapa sifat kemunafirkan yang besar ciri-ciri yang kedua kemunafirkan yang kecil nifak aslar nifak aslar adalah mengerjakan beberapa perbuatan kemunafirkan namun hatinya tetap beriman ini yang tahu dirinya sendiri hatinya tetap beriman kepada nam tadi namun yang tampak yang lahir dia mengerjakan pekerjaannya orang munafir namanya nifak amali kalau yang tadi nifak i'tiqadi akidahnya munafir kafir kalau ini nifak amali amalnya itu perbuatannya orang munafir hatinya tetap iman tetap iman hukumnya tidak keluar dari agama islam tetap muslim akan tetapi perbuatan tersebut haram dan termasuk dosa besar ketika perbuatan itu sering dilakukan maka dimungkinkan potensinya sangat besar menjadi munafir yang hakiki beberapa contoh sifat kemunafikan yang kecil dusta ketika bercerita tidak menetapi janji berkhianat ketika dipercaya fajir ketika bertengkar tidak peduli walaupun dirinya salah pokoknya pekoroh itu kudu menang bahaya itu kalimat itu nanti disalah artikan itu penyakitnya orang munafir kalau maunya menangnya sendiri tidak menetapi perjanjian malas solat berjamaah dibecit suka pamer ketika beramal baik ini ciri-ciri atau perbuatan amal kalau tidak diikuti hatinya artinya hatinya tetap iman maka ini adalah dosa besar karena disebut nifat ameli ada empat hal yang jika empat itu berada di dia dia melakukan maka dia menjadi munafir yang murni artinya sangat dibungkinkan akhirnya kalau empat ini sempurna dan istimron terus menerus ada pada dia itu bisa jadi berarti bisa menjadi munafir yang murni peluangnya yaitu orang yang ketika bercerita dia dusta lebih arah-ara iku nangguh dia makah ada berang-berang pulutan orang atau sopoh belas kok isong saya bertahun-tahun orang atau metu sopoh dengan teman-teman dia tinggalnya disitu anak beranak disitu anak beranak disitu gak pernah sewa tempat di luar pernah sekali waktu ketika ada teptish bukan tamis ada teman-teman dulu baru dateng bagian berdoa karena banyak teptish pemeriksaan ke rumah-rumah Hindu yang gak resmi gak resmi dia keliru ya Allah jauhkan dari kami tamis 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 itu roti yang bungerin dia sama antara teptish sama tamis ada yang ngamini di bawah tamis jadi waktu disana kadang-kadang ya waktu istri anak-anak saya itu belum resmi ada pemeriksaan itu baru ya mengungsi sekali waktu tempat lain selain dari itu ya di rumah sih itu gak mana-mana bagian nulis nutilan hasil daerahan ya coba bagian membacakan teks daerahan coba orang tahu sampul itu super dustan tapi ya maksud tak rasa rasakan sekarang ya rapopo dia akan minum apa lagi masak bergerilya mengaruhi arah ngerebut masjid gue keresek satu seket juta dan saya orang yang gak kenal cuot itu dia baru kemarin perjalanan kesini mantu saya ternyata sudah punya mantu dan juga ini masjidnya oh ikut dari tol itu kelihatan baru ngerti kemarin saya tunjukkan mau kesini itu saya gak kenal gak kenal orangnya siapa juut dimana kalau juut sini pangan ya kenal itu dusda tapi bukan yang pertama sih memang dari awal yang dimuat detek itu banyak dusdanya banyak fitnahnya tentang kami yang diseberkan apalagi oleh penerobos-penerobos itu oleh penerobos-penerobos kok orang rending tubuh ilallah hitubat nasuhah ilallah ilallah jangan ilallah gak ada tawbat kepada manusia gak ada tubuh ilallah kepada Allah وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا abone ol Terima kasih.